Nah untuk bahannya secukupnya pisang disini aku pakai pisang nangka Kalian boleh pakai pisang apa aja pastikan pisangnya yang bisa digoreng ya atau untuk buat digoreng Kalian boleh pakai pisang kepok pisang tanduk Nah ini aku kupas dulu pisangnya Nah kalau sudah dikupas lalu potong-potong kecil seperti ini Nah setelah dipotong-potong siapkan tusukkan sate secukupnya Nah ini lalu ditusuk-tusuk seperti ini Nah lakukan semuanya sampai selesai ya Nah untuk disini aku pakai 3 biji aja atau sesuai selera ya Nah ini cocok banget kalau untuk dijual seribuan ya Segini aja Nah setelah ditusuk-tusuk ini disisihkan dulu Sekarang kita bikin bahan cairnya 50 gram tepung terigu 1 sendok teh gula pasir Dan secukupnya air Nah ini jangan terlalu encer jangan juga terlalu kental ya Nah hasilnya seperti ini Ini udah cukup Gak terlalu encer dan gak terlalu kental Nah ambil 1 buah pisang Lalu kita masukkan ke dalam tepung basah Dan digulingkan ke dalam tepung panir atau tepung roti Nah ini sambil ditekan-tekan Supaya tepung rotinya nempel Lakukan semuanya sampai selesai ya Sampai jumpa Nah setelah dibaluri Nah sekarang akan aku simpan di dalam kulkas selama 1 jam Nah ini udah aku keluarkan dari kulkas Sekarang kita goreng menggunakan api sedang Pastikan minyaknya itu panas ya Nah jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya merata Nah ini udah kuning kecoklatan seperti ini Kita angkat dan tiriskan Lalu goreng sisanya sampai habis Atau mau disimpan untuk stok frozen juga boleh Nah untuk toppingnya disini aku pakai susu kental manis Yang rasa coklat Atau kalian mau pakai glaze juga boleh ya Lalu aku taburi dengan keju Untuk agar-agar jualnya boleh disesuaikan lagi ya Nah ini aku kasih dengan coklat strawberry Nah yang ini aku kasih selai blueberry Nah kalau toppingnya sesuai selera aja Nah ini dia udah jadi Nah ini kalian tinggal jual aja ya Nah aku akan cobain Ini rasanya enak banget Wajib dicoba ya Nah selamat menikmati